Oke guys, jadi ini aku ada di Pasar Rikan Iyas Gunung Sari ya Dan disini rame banget, bentar Ini kita kesini dulu guys Jadi ini aku kesini sekitar hari Jumat siang guys Nah ini Pasar Rikan Iyas Gunung Sari ini salah satu Pasar Rikan Iyas terbesar di Indonesia guys Tuh, habisnya sendiri gedungnya Dan disini emang apa ya, selalu rame gitu Dan disini rame banyak motor sih Oke guys, kita harus sabar karena di depan ada ibu-ibu Dan mungkin kita bakal belok kiri aja ya Sebenarnya paling enak lewat tengah guys, tapi kita bisa lewat sini Dan ini bagian tengahnya guys, ini kosong ya Soalnya biasanya banyak, apa namanya Banyak plastik-plastik gitu guys, penjual grosiran gitu Cuman ini mungkin lagi ini ya Lagi apa namanya Memang pandemi guys, jadi penjual-penjual yang kayak plastik gitu Lagi gak ada guys Dan ini aku pengen jalan-jalan aja Kita like sambil nyari ini guys Sambil nyari, apa namanya Sambil nyari ikan-ikan yang mungkin bisa kita beli guys Kalian aku juga nyari aquarium ya Oke guys, jadi ini Wah ini ikannya bagus-bagus guys kayaknya nih Coba kita tanya harganya dulu kali ya Mas ini ikan apa mas Oh berapaan ya mas Kurib Kalau ini serpai tetra ya mas Yang ini Yang ini serpai tetra Berapaan mas Serpai tetra Di kacangin Wah mungkin penjualnya lagi sibuk ngelayanin customer yang lain guys Yaudah mungkin kita review sendiri Jadi disini ada ikan molly ya Nah terus dibawahnya ini ada ikan komet ya Oke mungkin kita pindah ke tempat lain Karena tadi penjualnya masih agak sibuk ya Karena memang pembelinya tadi banyak guys Takutnya ganggu gitu Wah sumpah guys Jadi disini rame juga sih Kayaknya kita lebih baik menghindari tempat yang ramai guys Karena ya ini guys ya Protokol kesehatan dan Kayak gak enak gitu Takut mengganggu penjualnya Kita coba ke atas ya Oke ini jadi Pemandangan pasar ikan waktu rame guys Bener bener rame banget Ini padahal hari Kamis guys Di atas tadi gak kalah rame ya guys Jadi aku terpaksa pindah ke bawah lagi Dan di kiri sini Juga rame gitu kios-kiosnya Tuh guys Tuh kan Ada apa ya Ada yang ke dalam Ada yang di tengah jalan kayak gini Dan memang ini kayaknya aku baru inget ya Jadi ini tanggal merah ya Kalau biasanya kan ini guys Kita hari-hari biasa ya Jadi aku pengennya itu hari selain Prabu dan Sabtu guys Karena itu rame banget ya Makanya aku pilih hari Jumat Eh ternyata guys Aku lupa kalau ini Ini adalah hari merah ya Yang mana memang Pasti banyak orang apa ya Kesini iseng-iseng gitu Dan disini Tuh guys Ada Batu-batu dan kayu-kayuan Sebenernya kita pengen sih Cuman Habis ini aku Ini guys Ke tempatnya Predator go gitu Kalau bawa-bawa kayu Juga kayak Agak Memberatkan gitu ya Dan disini Di bagian Kanan Pasar ikannya Emang sepi sih guys Rata-rata Tempat Kucing Hamster Gitu-gitu guys Jadi skip ya Setelah tadi Sempet nyari-nyari ya Dan hunting kios yang Lumayan sepi Nah ini aku nemu Kios yang bagus guys Oke guys Jadi Ini aku udah di Salah satu Kios ini ya Bapak ikan kios Mas ini nama lapaknya apa Nama lapaknya Nama? Nama lapaknya Sinar akuatik Sinar akuatik ya Oke Sinar akuatik Oh ini guys Ini ikan Ini ikan apa Mas? Kayak dorado ya Ikan apa? Lupa Lupa ya Harganya berapa Kalau harganya? 10.300 10.300 Kalau ini Zebra Zebra Danio Zebra Danio Ini berapa Mas harganya? 10.300 10.000 10.000an ya Tapi ini bisa digabung Gak sih mas? Bisa Bisa ya Kalau ini ikan Apa ini mas? Sumatera Ikan Sumatera ya Kalau ikan Sumatera gitu Ini sampai berapa mas harganya? 10.300 Sepori Hoatiga ya Ini apa mas? Kecil banget ya Itu Sinodontis Sinodontis ya Ini guys Kecil banget Tapi ini galak gak mas? Gak galak ya Sama ini gak galak Geofagus ini ya Itu Ramirezi Oh Ramirezi Sampai berapa mas? Kalau Ramirezi Yang besar itu Kecil banget 640 640 ya Tapi disini banyak Tanemannya emang Aquascape mas? Ya Atau maksudnya Hiasan aja Hiasan aja Hiasan aja ya Tuh guys Itu ada Balashar Terus ada Apa ini? Caveat Bahkan ada Rainbowfish guys Oke Itu ada Kayu-kayunya juga Kalau merah-merah ini apa mas? Merah-merah Kohaboy Oh Kohaboy Sejenis Molly ya? Eh Sejenis Platy Oh sejenis Platy ya Oh Ini guys Sejenis Platy guys Nah ini ada Gapi juga guys Ini Gapi berapa mas? Kalau Gapi 10.001 10.001 ya Tuh guys Eh kayu-kayunya gini dijual gak? Kayu-kayunya gini Gak jual ya Tapi ini namanya kayu apa sih mas? Itu pattern Oh batu-batu ya Batu-batu apa namanya? Pasir Batu pasir Oh batu pasir guys Biasanya berapa nih ya mas? Kalau ada yang jual Biasanya 20.000 Oh 20.000-2.000 ya Ini ada main fish Terus Disitu itu ya Yang kuning lemon kan? Ciclitan ya Yang kuning lemon Kalau yang biru itu apa mas? Yang biru-biru Juwani 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 ya Oh Kalau yang gede itu apa mas? Yang gede itu Venustus Venustus Gak takut ini ya Gak takut di Apa namanya? Dimakan atau serang gitu Gak Gak ya Gak aman ya Gak aman ya Gak aman Lagi tempat dari luar Terus ikan dari sana Oh iya Sama lobsternya ada tempat sembunyi gitu ya Itu yang di Apa sama zebra dan ini Ini ikan apa ini mas? Merah putih ini Sejenis pletty juga ya Sejenis pletty ya Oh ini guys Yang berapa ini mas? 10.000-4.000 10.000-4.000 ya Tapi ini tadi aku lihat Rame ya mas? Ini apa? Kasar Gunung Sari Setauku rame nya Rabu sama Sabtu Gak sih? Jumat ya Apa karena ini ya? Apa namanya? Tanggal Merah kali ya? Tanggal Merah Iya Makanya tadi kaget kok Rame gitu Kalau ini Ikan apa? Yang oranye-oran Mas Itu ikan Berbis Berbis ya Kalau gak salah dulu itu Udah ada kan toko nya Dari dulu ya Cuman ini kayaknya beda ya Tampilannya ya Iya Waktu itu Jual ini juga kan Kayak kayu batu bukan ya Iya Yang juta ya Tentu pijalan Tentu rame Oh iya Tapi kalau Pasar GS sekarang Tutup jam berapa mas? Sekarang kan Jangan lalu Jumat banget Oh Bahkan disini ada Ikan koi nya juga guys Sebenernya aku pengen banget ya Punya koi kayak gini Dan Ditempatkan di Bug Fiber ya Wah ini bener-bener Bagus banget Cuman karena Dari segi jenis pun Aku gak tau ya Koi itu jenis apa Karena memang banyak banget guys Jadi mungkin ini sekilas aja Tuh warnanya ada yang putih Merah Hitam Dan Dan keren gitu Kalau warna-warni Ya gak guys 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 Jadi ini Ada yang beranak guys Tuh ikan molly nya Tuh kecil banget guys Nah ini ikan molly Kecil banget Dan biasanya Kalau ikan molly Itu gampang banget guys Beranaknya guys Tuh Kecil-kecil banget Ada 1 2 Tuh ada yang kecil juga guys 3 4 Dan biasanya Kalau ada molly Sama kayak gini guys Pasti bisa beranak-pinak sendiri Itu Kecil-kecil guys Tuh Tuh guys Ada redfin shirt Mas ini redfin shirt berapa Mas Per ekornya Yang ini Yang kecil 5 ribu Yang kecil 5 ribu ya Ini guys 5 ribu Kalau ini kan apa ini Mas Montius Pontius 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 Nyampe berapa Pontius 15 Oh 15 ya Oh Tuh guys 15 Jadi disini Ada juga Ikan siamese Alga eater Nah ini salah satu Ikan yang memang Dikenal Suka gitu Makanin alga Di batu-batuan Atau Kayu dan kaca Ada ikan yang unik guys Jadi ini Ikan kecil-kecil gitu Warnanya Merah keorenan ya Dan Ada kayak Strip putih vertikalnya guys Iya mas Paling itu aja Makasih ya mas Kita hunting lagi guys ya Kiosk yang Ikannya mungkin Bagus-bagus Dan di Kiri aku nih Itu ada Toko peralatan gitu Oke guys Jadi ini aku ada di Lapaknya Mas Fajar ya Kita coba ada Toman guys Kita coba Testing guys Eh ada orang Eh ada orang Eh ada orang Oh dia malah takut guys Tuh Jadi ada dua ekor Toman Kemarin Pernanya harganya 150 guys Ini ukurannya Sekitar 30 40 cm ya Nih kita coba Kasih Tuh Dia gak Ini guys Dia gak Gak terlalu ini ya Gak terlalu aktif Tapi mungkin dia Masih ini ya Masih agak takut-takut gitu Tuh Dia malah stress guys Tuh kan Gak tau ini Aktif atau malah stress guys Takutnya dia malah stress gitu ya Jadi ini Toman atau Namanya itu Cana Micropeltes guys Cana Micropeltes Atau ada juga yang Manggil Toman guys Nah ini Harganya ini Sudah jatuh Sekitar 150 Jadi memang Gak terlalu mahal Dan ini Makanya Ikan guys Jadi Ini yang kemarin Dipakai ini ya Sama Boss-boss Q Ya kan Yang kemarin Dikasih makan Tikus Terus ada Apa namanya Serangga Bahkan Apa kemarin Ikan sapu-sapu guys Jadi ini Ikan sebenarnya Galak banget Tinggal cara kita Ngelatihnya guys Tuh Dia malah Puter-puter gitu Tuh kan Tapi yang ini Bagus guys Apa namanya Coraknya ya Tuh Ngeri banget tuh Dia kan Sampai Keliling-keliling gitu guys Cuman Mungkin dia Stress ya Kalau ada Tangan-tangan Masuk gitu Nah Terus ini Ada RTC guys Mas ini RTC 250 250 Nih guys Lai Dats Kalau dats Nya berapa 750 Ya Ini 4 bar gak sih Eh Berapa bar ya Ini 4 bar Ini guys Ini pibas mono Terus ini Palmas Senegalus ya Ini guys Palmas Senegalus Lai Ini palmas Endly Cherry Ya Nah sebelah ini apa Mas Laprade Palmas Laprade Nah ini sebelahnya Ini pibas mono semua ya Mono Mono Semua Ini sing 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 bentik-bentiknya Kayak ya Oh Ini guys Bentik-bentik nih guys Nah Yang belakang mana Yang ini ya Oh Ini guys Pibas Pinima Guys Ini sebutannya apa ya Herbang Oh Herbang Nah Ini diatasnya Ada Julieny Eh Julieny Burp Guys Julieny Burp Julieny Burp Ini sampai Berapa Mas Harganya Julieny Burp 500 Ribuan Guys Nah Bisa lagi mas Itu Sinodontis Oh Sinodontis Ini guys Ada kayak Bintik hitamnya Gitu guys Warnanya Coklat Kahbo-boot Gitu Ini harganya Berapa Sinodontis Sinodontis Lali ya Oh iya Oke Oke Wah ini guys Oscar guys Ini oranye Bagus ya Ini sampai Berapa Oscar Lali ya Kisaran 200 Sampai 300 An Ini guys 300 An Ini Oran Gini Oscar Ini Coraknya bagus Banget Oran Oran Btw Ini aku lagi Di kiosknya Mas Fajar Cuman Mas Fajarnya Lagi Ini Gak ada Mas Lagi Libur Lagi Libur Ini Ada Super Red Arwana Oke Disini Disini Ada Ikan Super Red Arwana Terus Di bawah Ini Ada Ikan Hampala Ini Ikan Hampala Terus Ini Ikan Palmas Gerak Jadi Ikan Palmas Aktif Biasanya Ikan Palmas Termasuk Ikan Tipe Bawah Bias Dan Bisa Dikonteng Sama Hampala Burp Mas Ini Hampala Burp Ini Sampai Berapa Hampal 250 Keren Banget Dibelakang Bagian Pasar Ikan Ikan Gunung Sari Tiba Tiba Aku Nemu Teng Yang Isinya Ikan Ikan Teng Mait Ada Ikan Kak Yat Terus Macem Sini Dan Ini Ada Yang Albino Ada Yang Biasa Dan Ini Cocok Banget Buat Kamu Yang Pelerekan Predator Kayak Arwana Oscar Pico Bus Dan Butuh Ikan Untuk Apa Ya Untuk Ngeramein Atau Mungkin Makanin Teng Met Itu Bisa Banget Guys Beli Disini Dan Di Sebelah Ini Ada Ikan Texas Cichlid Sama Red Devil Mungkin Koreksi Kalau Salah Dan Di Pojok Ini Ada Ikan Oscar Yang Albino Dan Yang Biasa Guys Benar Benar Disini Bagus Banget Bahkan Ada Batu Batu Kayu Dan Perfilteran Gitu Guys Oke Kita Lanjut Huntingnya Ya Guys Jadi Selain Tangga Menuju Lantai 2 Yang Di Dalam Ada Juga Yang Disamping Guys Bahkan Yang Di Bagian Samping Sini Itu Fusenya Bagus Banget Sebelah Sebenarnya Yang Dulu Itu Buat Parkir Motor Itu Dulu Adalah Tempat Grossir Cuman Karena Mungkin Yaitu Tadi Guys Karena Pandemi Sehingga Dibuat Tempat Motor Oke Kita Bakal Hunting Tempat Tempat Yang Ada Di Lantai 2 Ini Ya Mungkin Beberapa Ya Enggak Semua Karena Ada Beberapa Tadi Yang Tutup Bukannya Staywarti Tidak Cocok Ambe Iklim Indonesia Atau Masih Bisa Ada Masih Bisa Ya Lebih Kuat Daripada Jenis Parkhalis Di Bawah Ini Staywarti Juga Ya Sampai Biru Lebih Kelihatan Ya Di Sirip Sirip Ini Tapi Meskipun Gitu Potensinya Bagus Biru Birunya Kelihatan Sampai B stuffed B Terima kasih.